mie halal ada di hongkong cobain yuk rasanya enak banget halo semuanya ini buat teman-teman yang muslim yang suka makanan halal ini baru buka di hongkong jadi ini menunya semuanya sapi sama ayam jadi gak ada yang haram nah biasanya kalau kita beli mie di toko hongkong yang katanya ngaulamin itu itu memang ngaulamin pakai sapi ya di toppingnya tapi itu kuahnya tetap memakai kuah babi ya itu yang ngomong juga orang sini sendiri jadi teman-teman yang untuk lebih wan cantik kalau itu halal bisa datang ke tempat ini ya nah sorry banget aku gak ngasih rutenya yang di video ini cuma aku kasih kasih tau aja kalau teman-teman di koswebe dari mcdonald ya itu pokoknya di sebelah pokoknya di mcdonald itu arahnya disitu nah sampai jalan terus ke wancai ya pokoknya disebelahnya sebelah kiri itu jalan terus ke wancai sampai ditemuin jembatan wancai yang rame itu itu masih terus ya masih terus jalan terus sampai dekat taman kecil dari dekatnya jolibi ya jadi hampir pertengahan wancai sana ya gitu disitu ada sebelum nyampe nyampe ke tempat tokonya itu ada apa ada kaplan education ada apa ada joki club gitu ada tempat beli beli lohabco itu nah di di bagian situ ya ada welcome juga nah pokoknya teman-teman dari sebelah kiri itu di kayak mcdonald kos baby itu jalan terus aja ya gitu nah itu sama aja kalau hampir di pertengahan kalau teman-teman dari wilayah mana mau pergi amca di wancai itu ya di wancai tempat muslim itu nah itu kan naik ke atas nah ini masih di bawahnya gitu ya nah itu di dekatnya jolibi ya ini aku cobain sekali penasaran ini menu baru ya menunya itu rata-rata yang paling mahal 58 ya ini aku nyoba yang menu baru itu direkomendasikan sama safenya kemarin 48 dolar ya nah ini disini minyak itu segar ya minyak itu mie segar kayak hand make gitu ya jadi bukan yang dibeli-beli itu itu minyak sendiri itu rasanya itu sudah gurih gitu ya itu enak menurut aku enak sih jadi minyak itu udah gurih rata-rata yang makan disitu minyak banyak abis ya karena minyak itu enak kayak gitu ya kalau toppingnya ya memang gak banyak banget kayak gitu ya tapi menurut aku oke lah kayak gitu standar kalau kita masih kurang topping kita bisa beli kok ada sate kambing ada ayam ada juga yang lainnya gitu ada telur juga nah menunya juga ada itu sapi sapi oseng-oseng sapi itu kemarin keluar itu baunya harum terus cantik enak kayaknya enak-enak banget aku bilang temen aku samping aku itu beli nah disini rata-rata turis ya turis yang muslim dari Indonesia dari Malaysia yang datang ke situ karena ini kan pasti sudah ada di trip at fincher ya gitu jadi sudah mulai terkenal juga gitu ya dan tempatnya itu nyaman aku suka ya AC nya itu dingin jadi kita gak kepanasan kalau makan mie ya terus tempatnya itu nyaman seperti di KFC itu ada tempat cuci tangan ada toilet ada bisa ngambil air minum es disitu air minum jeruk itu gratis ya gitu ya kalau menurut aku nyaman dan enak juga kok mie nya jadi kalau temen-temen yang muslim yang takut kalau ada babi nya di mie biasa itu temen-temen bisa kesini kayak gitu rasanya enak kok sambalnya juga disediakan di meja itu kita bisa di meja luar kita ambil sendiri ada ini yang aku pegang ini apa apa kayak centongnya kayak gitu bener aku gak bohong ya aku biasa kalau aku tuh kalau review makanan lidahku tuh orang biasa makan-makanan padang itu strong ya kuat banget jadi kalau rasanya gak enak ya aku bilang gak enak tapi ini enak banget gitu ya enak makanya itu nyaman staffnya juga ramah jadi kita gak keburu-buru disuruh pergi staffnya ngeliatin itu gak sistemnya kayak seperti KFC kayak gitu ya rame kok disini termasuk rame kayak gitu ya banyak kok turis-turis kayak gitu nah jadi sorry aku gak bisa ngere apa aku kemarin lupa bikin video arahnya ya ini aku kasih tau aja kalau temen-temen dari arah koswebe di mcdonald tuh jalan terus ke wanceh ya disitu ada pokoknya sebelum jolibi nah sebelum jolibi setelah jembatan yang rame itu ada kaplan education ada waihong ada joki club nah disitu-situ itu ya oke thank you ya temen-temen bisa coba ini enak banget rasanya thank you ya yang sudah watching my video hello natin if you want to hello so hello dan